Suatu saat ketika Ana nyetel, datang teman dari pesantren sana. Beliau ngomong, Fik, menurut inti, musik itu apa hukumnya? Ana ngomong, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram, dan satu menyatakan halal. Dan Ana milih yang halal. Bicara masalah musik ini, apa tidak termasuk berlebih-lebihan orang yang mengharamkan musik? Kok bisa sesuatu yang nyaman, yang menghantarkan tidur kita, membuat hati ini menjadi, oh, menghayal tuh. Kok bisa haram, Ustaz? Kita aja dengar suara-suara burung itu halal. Suara-suara yang indah. Kok ada orang yang ngomong musik itu haram? Dari mana, Ustaz? Kemudian apa masalah ini bukan masalah khilafiyah, Ustaz? Kalau memang ada ulama yang mengatakan haram, mungkin ada yang mengatakan halal juga. Sebelum jawab ini. Saya akan menceritakan kejadian berapa tahun yang lalu. Seribu tiga ratus lima belas Hijriah. Dua puluh tahun yang lalu. Ana belajar di sebuah pesantren. Pesantren itu namanya, gak apa-apa Ana sebutin nama pesantren. Nanti di-edit aja kalau memang gak boleh ya. Pesantrennya pesantren Al-Irsyad, Al-Islamiyah, di kota Bondowoso. Jauh di ujung timur sana. Sebuah pesantren modern. Belum kenal sunnah pesantren itu. Tapi guru-gurunya top, hebat-hebat. Lima tahun Ana sekolah di sebuah pesantren, kita dididik untuk mencintai musik. Dididik untuk mencintai musik. Bahkan kita tiap pekan ada acara marawis. Sambil joget-joget. Kita diajari main trompet. Main macem-macem. Karena ketika itu, buat kita musik itu halal. Bahkan, ah, kiai kita di Pondok itu jangan ditanya. Kelasnya kelas nasional tuh. Hebat. Bahkan nama beliau harum. Tertulis di buku-buku sejarah. Dan di pesantren kita, kita punya klub drum band paling terkenal. Bahkan pernah main di istana. Klub itu. Kita gak pernah tahu. Buat kita musikal pas. Lima tahun di pesantren, terjadi keributan. Keributan itu terjadi. Ada ustad-ustad yang ngomong musik haram. Akhirnya terjadi dialog antara dua pesantren. Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiya Bondowoso dan pesantren Al-Irsyad Al-Islami Tengaran Salatiga. Dialog terjadi antara dua pesantren yang Bondowoso benar-benar Masya Allah. Mereka itu, kalau musik bukan cuma diajarkan, dicintai. Kita mencintai musik itu. Ketika itu, yang namanya main trompet, main apa, anak-anak itu pada pinter-pinter semua. Terjadi dialog. Dialog itu seru. Kita kan masih santri ya. Kita nonton tuh. Dari cendela, di sebuah perpustakaan, semua kitabnya pada gede-gede semua. Yang dibawa. Masya Allah. Mana nih yang menang gitu kan. Pas surat isya, imamnya itu baca surat Al-Hujurat. Ya ayuhal-lazina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulih wa taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian tuh melampaui, melangkahin Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dibaca. Anak ingat sampai sekarang. Oh, ini mungkin masalah itu. Perdebatan yang tidak ketemu ujungnya. Setelah mereka debat, ternyata di pesantren kita itu ada beberapa teman dari Al-Hujurat sana yang pindah. Yang dia kenceng. Kita punya guru-guru yang mengabdi dari Al-Hujurat itu. Pesantren kita benar-benar mereka memusuhi namanya musik gitu. Maka terjadi ada bentrok di dalam pesantren itu sendiri. Antara kubu yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Ana ditanya. Ketika itu ana ingat, ana sebagai ya ketua osisnya lah di pesantren. Kita tiap sore di pesantren itu tiap sore mesti nyetel musik. Tapi sama gurunya gak boleh ada gak boleh ada syairnya. Jadi instrumen ya. Instrumen aja disetel. Kita main bola, olahraga, itu disetel. Suatu saat ketika ana nyetel datang teman dari pesantren sana. Dia ngomong, Fik, menurut inti musik itu apa hukumnya? Ana ngomong, ada dua pendapat. Yang satu mengatakan haram, dan satu menyatakan halal. Dan ana milih yang halal. Kita namanya anak. Anak waktu itu. Kita yang penting, oh ini kan berarti khilaf boleh lah. Orang semua punya kitabnya gede-gede gitu kan. Sama tuh kitabnya. Berarti boleh. Ana katakan sama dia. Ana gak ngerti masalah hukum. Pada waktu itu. Bahkan kita sudah mendarah daging walaupun kita gak jadi musisi ya. Belum kita waktu itu. Karena kita mau jadi ustadz. Cuma ustadz yang suka musik. Dididik seperti itu. Sudah berlalu kejadian itu. Tetap. Namun seorang muslim kan dituntut untuk belajar. Untuk mengkaji. Apa benar seremeh itu kita boleh memilih. Setiap ada perselisihan kita boleh memilih. Ada khilaf nih diantara para ulama. Ini milih yang mana? Ya Ana milih yang enak lah. Apa boleh seperti itu? Atau kita sebagai seorang hamba harus hati-hati. Ternyata tidak semua khilaf. Bisa kullu khilafin mu'tabar illa khilafun fihi habdun minan nawar. Tidak semua perselisihan itu bisa diterima. Kecuali khilaf yang memang ada ruang untuk beda pendapat di situ. Apakah musik ini termasuk yang ada ruang untuk khilaf pendapat? Itulah yang kemudian Ana mengkajinya. Ana belajar. Karena kita di pesantren. Kita dididik untuk bisa baca kitab. Ternyata perselisihan itu tidak bisa diterima. Kenapa? Imam yang empat. Kita bicara imam yang empat. Siapa yang bisa menyebutkan imam yang empat bersama tanggal matinya? Nah. Masa tidak ada mah? Oh ada tuh. Di sebelah sana. Fadwal. Imam yang pertama. Abu Hanifah. 150 Hijriah. Alhamdulillah. Yang kedua. Imam Malik bin Anas. 179 betul. Ana koreksi betul enggak ana liat di sini. Nah. Fadwal. Nah. 204 Hijriah. Imam Ahmad. 241 Hijriah. Masya Allah. Kasih dua hadiah. Double hadiah. Masya Allah. Satunya buku lah. Kasih buku enggak apa-apa. Masya Allah. Masya Allah.